Buya Yahya menjawab Ini pertanyaan untuk semua para wali santri Bagaimana akan menjadikan anak itu santri yang baik Ya betul Karena di pondok itu dia dididik Untuk mempunyai kebiasaan yang baik Dan diupayakan kebiasaan baik itu tidak hanya berlaku di pondok Akan tetapi hendaknya juga berlaku dimanapun anak itu berada Di pasar Di rumah neneknya Di rumah ibunya sendiri Hendaknya seperti itu Makanya tolong menolong antara guru dengan orang tua ini penting sekali Guru mendidik di pondok Cuma kadang sampai pulang di rumah dirusak sama orang tuanya Alasan orang tua anak mumpung di pondok kasihan Mumpung di rumah kasihan Di pondok tidak ada TV, sudah lah anak bebas nonton TV Iktikafnya santri, iktikaf di televisi Ibunya tidak bisa melarang karena kasihan Minta apa saja dituruti kasihan, kasihan, kasihan Itulah ibu-ibu yang merusak anaknya Mestinya besarkan hatinya anakku sayang Kamu kan di pondok sudah belajar macam-macam Bimbing abah sama umi Waktu tahajudan bagaimana caranya sayang? Wah padahal bapak ibunya tidak pernah tahajudan Cuma karena anaknya pulang dia didik sayang bimbing tahajud Kayak di pondok karena ada teman Bangun, maksain malam, minum kopi satu panci Pokoknya bingin tidak tidur anaknya Ibunya, ibunya bingin bikin agar tidak ditur Bapak ini nemeni anaknya Berdikir tengah malam Terus paginya gimana anak? Masya Allah, dibesarkan hatinya Subhanallah anak abah, anak umi, anak bapak Anak abah, Allah dibangka Besarkan hatinya Jangan malah dia ajak Tidak benar Ini biasanya orang tua itu yang rusak Sehingga banyak santri itu Kalau sudah di pondok kelamaan Balik lagi ke pondok Kayak santri baru Kenapa? Dirusak oleh orang tuanya Ini orang tua tidak benar begitu Makanya orang tua yang cerdas itu adalah Dia memang tidak punya ilmu Mungkin Dia tidak punya akhlak Tapi menyukulahkan anaknya Kan memondokkan anaknya Kan berakhlak Di saat anaknya pulang Dia belajar Mungkin termasuk Pengen baca Al-Quran Nak Waktu kau lahir Umi bercita-cita Ingin belajar Al-Quran Dari anak umi sendiri Wah Tolong ajari umi itu Tidak sempat belajar seperti kamu Nak Ajari saya Bajar Masya Allah Nak Kau ajarkan fikir kepadaku Nak Aduh hebat Ini orang tua hebat Bahkan kalau seandainya Orang tuanya alim sekalipun Ya seolah-olah bertanya Kepada anaknya Diskusi Kebiasaan-kebiasaan Jadi betul apa yang ditanyakan Itu jawaban Bahwasannya Apakah hendaknya Anak itu Membiasa Mempermenjalankan Kebiasaan di pondok Di rumah Hendaknya semacam itu Tidak boleh berubah Karena apa Yang dilakukan di pondok Itu adalah Kebiasaan orang beriman Mulai dari Tahajud Duhat Solawat Baca Quran Dan seterusnya Sehingga kalau mereka Nanti keluar Bekerja Kebiasaan ini masih terbawa Waktu duha-duhaan Waktu mereka harus menjadi Berjuang Tetap saja kebiasaan baik Jangan sampai Orang tidak pernah kenal Tahajud Kalau di pondok kan wajib Harus bangun malam Tahajud Duhat Dan seterusnya Jadi seperti itu ya Caranya adalah Orang tua Membantu Melanjutkan Program Yang sudah Diberlakukan di pondok Bagaimana agar bisa Dijalankan di rumah Masing-masing Ini adalah Ibu hebat Ayah hebat Semoga Allah Menjadikan kita adalah Orang tua yang bisa Mendidik anak-anak kita Dan semoga Anak-anak kita adalah Anak-anak yang dibanggakan Bakindan Nabi Dan kita bangga Dengan anak-anak kita Kelak di sorga Berkumpul bersama Bakindan Nabi Muhammad S.A.W Wallahu'a'lam Bisawab S.A.W